Yaitu hal itu menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang atau positif legis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yaitu Mahfud MD menyidir Mahkamah Konstitusi atau MK yang tak kunjung membacakan putusan uji materi terkait syarat usia calon presiden dan jawab. Atas hal itu Mahfud MD mengaku heran mengapa putusan tak kunjung dibacakan. Padahal menurut Sang Menkopol hukum tersebut uji materi soal usia calon presiden merupakan perkara sederhana. Terkait hal itu, jurubicara MK Fajar Laksono membuka suara terkait lamanya MK mengambil putusan uji materi syarat usia calon presiden dan jawab. Menurut Fajar Laksono, MK saat ini tengah menangani banyak perkara, termasuk perihal syarat usia calon presiden yang permohonan uji materinya terus-menerus masuk ke MK. Meski begitu, Fajar menegaskan MK bakal mencermin secara sesama semua permohonan dan perkara yang diperiksa sebelum diputus. Namun Fajar tak menjawab pertanyaan apakah majelis hakim telah mendapatkan rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait perkara itu sebagai forum untuk penentuan putusan. Diketahui sebelumnya ada sejumlah uji materi yang tengah diproses MK terkait pasal yang mengatur syarat batas usia untuk maju sebagai calon presiden dan jawab presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Ada pun permohonan meminta agar batas usia minimum capres dan jawab pres diturunkan menjadi 35 tahun. Sementara itu beberapa lainnya memohon batas usia capres-jawab pres dibatasi maksimal 70 tahun. Terkait hal itu, Mahfud MD mengaku tak mempunyai hak untuk mengotak atik syarat usia minimum dan maksimum capres dan jawab pres tersebut. Menurut Mahfud MD, ketentuan soal syarat usia capres dan jawab pres merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka. Yakni hal itu menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang atau positif legislator bukan MK. Lanjut Mahfud MD menjelaskan MK mempunyai tugas sebagai negatif legislator, yakni membatalkan Undang-Undang Akda Bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap MK dalam memproses uji materi tersebut. Mahfud MD meyakini pakar hukum tata negara dan para hakim konstitusi juga paham menaik kewenangan MK dalam menangani uji materi syarat usia capres dan jawab pres. Sampai jumpa di video selanjutnya.